Ya ayyuhallazina amanu, tubuh ila Allah, tubuh ila Allahi tawbatan Oke empat peserta telah tampil Nanti kita akan mengumpulkan penilaian dari Dewan Juri dan nantipun akan ada keputusan Siapa yang masih bertahan, siapa yang masih pulang Tapi kita akan ngobrol dulu deh bersama dengan Kak Rizkin Ayo, tepuk tangan untuk Kak Rizkin nih Boleh bersama saya disini Kak Serda Rizkin Jadi, jadi tentara tuh sudah berapa lama? Kurang lebih 7 bulan Baru 7 bulan ini? Oke, masuk menjadi tentara katanya lewat jalur santri Tafits berprestasi Ya betul Ada jalur sus Saat itu 30 juz Iya Berarti Berapa bulan yang lalu tuh masih 30 juz Terus hilang Karena mungkin pada saat Ya namanya tentara kan pendidikannya seperti apa kan Dididik sebagai prajurit Ya jadi mungkin waktu untuk merojah itu pasti berkurang dari sebelumnya kan Momen apa ketika sedar Rizkin sadar asaf azim Kok hafalan saya hilang ya? Itu pas momen apa? Apakah ketika sholat mau baca surat itu tiba-tiba lupa? Atau seperti apa? Ya pada saat biasa selesai sholat maghrib Karena sholat maghrib itu kan waktunya tidak ada kegiatan sampai sholat isya Disitu kemudian saya merenung Merenung tentang Wah Hafalan kan Yang Sudah mulai agak buyar gitu Tapi alhamdulillah Setelah dari selesai pendidikan itu Dari pihak dari satuan Ada waktu khusus untuk kemudian memulang hafalan itu kembali Tapi katanya pernah sampai menyerah sudah sampai airport mau pulang saja Tidak jadi tentara Betul? Itu tapi kembali memotivasi diri sendiri Tapi betul sudah sampai ke airport mau pulang Iya Saking Kecewa dengan diri sendiri Iya betul Tidak bisa mempertahankan hafalan akuran Iya Apa yang terjadi ketika di airport kemudian Akhirnya kembali lagi? Pada saat itu saya kembali kemudian Memikirkan orang tua saya Ada yang menyusul, mencegah? Iya tentunya ada Selain itu tadi orang tua Yang kemudian memotivasikan kembali Untuk kemudian Tetap kembali di tentara Bahwa ini memang sudah takdirnya gitu Dari Tuhan Semoga kedepannya orang tua Kamu masih bisa lagi kemudian Kembali mengulangi hafalan kamu Oh orang tua yang menguatkan juga Iya tuh Dan ini ada beberapa foto ketika sedang pendidikan Iya Ini latihan lat ganda Itu kak Rizkin Iya Mukanya kok hijau ya kak Oh mamang seperti itu ya Kekuatan hafalannya juga Memorinya juga luar biasa Fisiknya pun luar biasa Harus Oke 30 hilang Sekarang sedang dikumpulkan lagi Insya Allah Murojah lagi Sudah berapa jus? Alhamdulillah Lebih 10 jus Sudah 10 jus Tepuk tangan dong Kasih semangat Tuh Pernah hafal Satu Al-Quran Sekarang Kumpulkan lagi Lebih sulit menghafal dulu Atau sekarang Mengulang dan mengumpulkan Lebih sulit mengumpulkan Sekarang? Iya Kalau menghafalnya insya Allah mudah Yang susah itu kalau Mengumpulkan yang sudah hilang Seperti itu kan Nabil? Prosesnya mungkin cukup lama Karena kalau kita Ibaratnya kalau hafalan baru itu Kita belum kenal ayat itu Jadi untuk menghafalnya cepat Tapi kalau sudah punya hafalan Terus kita lupa Sering kelirunya itu yang Apa namun bolak-baliknya itu Karena oh kita pindah Ternyata oh dimana ya Pertahal kita merojah disini Kayak gitu Sebenarnya untuk lupa Itu wajar Ya itu sangat manusia sekali Tapi Yang menjadi motivasi saya sendiri Adalah sebuah hadis Rasulullah S.A.W. Dimana Diperlihatkan Rasulullah Dalam mimpi Saat itu Rasulullah Bersama Malaikat Jibril Lalu Rasulullah Melihat Orang yang dimana Dia Berenang di api neraka Dan dia Menguntahkan Keluar dari mulutnya Api Rasulullah bertanya Kepada Malaikat Jibril Hai Malaikat Jibril Ini siapa Tidak bisa tersiksa Dia bukan hanya Berenang di api neraka Tapi dia juga Mengeluarkan Api dari mulutnya Kata Rasulullah S.A.W. Kata Malaikat Jibril Itu adalah orang yang Hafiz Al-Quran Sudah menghafal Al-Quran Mungkin Mungkin Hafiz Al-Quran Dia menghafal Al-Quran Syaraful Atau Ba'da minhu Dalam riwat Ada Ba'da minhu Atau sebagian dari Al-Quran Lalu dia Lalai dalam menjaganya Itulah yang membuat Kak Nabi Allah sendiri Berusaha bagaimana caranya Untuk mengumpulkan Hafiz Al-Quran Kak Irfan Amanah Satu surah saja Yang kita hafal Kalau kita lalai dalam menjaganya Kita akan lupa Juz 30 saja Yang Allah beri kepada kita Kalau kita lalai menjaganya Itu sudah Ya na'udhu Masuk dalam hadis tersebut Jadi Ya itulah motivasi kita Khususnya dalam Para penghafal Al-Quran Untuk selalu Bersama Al-Quran Dan Menjadi Tugas seumur hidup Para penghafal Al-Quran Untuk menjaganya Dan saya salut sekali Dengan Kak Rizky Bahwa Mungkin sempat Pengen mengutamakan Hafalannya Tapi mengingat Orang tua Dan mungkin ibunya juga Yang mengingatkan Itu Perjuangan Dalam menghafal Al-Quran Bukan berarti kita Berhenti dalam berkarir Ya Berjuang menghafal Al-Quran Bukan berarti Kita stop Meninggalkan Semua lingkungan kita Tidak Justru dengan Kita bersama Al-Quran Insya Allah Kita menjadi prestasi Dalam karir kita Bisa menjadi Mengajak keluarga kita Menjadi keluarga yang lebih baik Karena Allah pun Mengharitakan kita Untuk Bertebaralah di muka bumi Betul Tidak berdiam diri saja Betul Tapi mungkin nilainya berbeda Ya Kita doakan Kak Rizky Mudah-mudahan Segera terkumpul lagi 30 just Amin Insya Allah Boleh minta doanya Minta Peluk dengan Saya bisa jawab Insya Allah Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dikubatkan iman Dimudahkan Dikubatkan Dimudahkan Segala Urusan Dijaga Dindul Allah Subhanahu wa ta'ala Amin 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 Terus kita kapan hafalnya Asal mau Asal dimulai Terima kasih Sebenarnya disini Saya bercerita Tapi Saya ingin mengundang Mayor Dustin Untuk bergabung bersama saya disini Mayor Boleh Yuk Tepuk tangan untuk Mayor Dustin Kabar Oke Pak Dustin Saya bertanya Mungkin Pemirsa di rumah juga Ingin mengetahui Memang benar Ada jalur masuk TNI Melalui Jalur santri Berprestasi Sesatunya adalah Para penghafal Quran Bismillahirrahmanirrahim Baik terima kasih Kak Irvan Para penonton sekalian Dengan Pak Habib Untuk Informasi Kami dari Instansi TNI Angkatan Darat Itu Memulai program Kebijakan Pimpinan Tahun 2018 Bintara Keahlian Dimana Pertimbangan TNI Angkatan Darat Khususnya Perekrut Bintara Kalian ini Dikarenakan Kebutuhan Organisasi Karena Perekrutan Melalui Prajurit Yang umum Matureguler Itu tidak terpenuhi Nah khususnya Dalam hal ini Bintara Keahlian Keagamaan Dalam program Bintara Lintas Agama Itu dimulai tahun 2021 Sampai dengan 2023 Sehingga Bintara Lintas Keagamaan ini Akan diprioritaskan Menduduki Jabatan personil Di bidang Pembinaan mental Demikian Seperti itu Ketika sudah masuk Menjadi tentara Dan Alhamdulillah Dalam penghafal Quran Apakah ada kebijakan khusus Untuk diberikan waktu Untuk merocaah Dan lain-lain Karena kan Kegiatannya pasti padat Tapi mungkin Untuk para penghafal Quran Yang kebetulan Dia juga tentara Juga perlu waktu Untuk mengulang hafalannya Apakah ada Fasilitas seperti itu Tentu Tentu Kak Irvan Dikarenakan Prajurit yang memiliki Kualifikasi khusus Khususnya keagamaan ini Itu Kami prioritaskan Atau diutamakan Mengisi jabatan Prajurit Pembinaan mental Dimana Selain dari Melaksanakan tugas pokoknya Sebagai prajurit TNI Angkatan Darat Prajurit-prajurit tersebut Selalu diberikan Kesempatan Maupun waktu Menambah wawasan Keilmuannya Seperti Di saat Soal Maghrib Menjadi imam Kemudian menjadi takmir masjid Maupun Mengisi-mengisi dakwah Crama-cerama lainnya Untuk meningkatkan Iman dan dakwah Dari prajurit TNI Oke ada yang mau sampaikan Kepada Para teman-teman Yang di rumah Mungkin pengalaman Al-Quran Yang juga ingin Membela negara Dengan caranya Baik Untuk adik-adik Maupun generasi-generasi Penerus bangsa Yang Cintakan Al-Quran Khususnya Kami dari instansi TNI Angkatan Darat Sangat membuka peluang Dan memberikan kesempatan yang sama Kepada adik-adik sekalian Bahwasannya TNI adalah pembela tanah air Dimana berdasarkan agama kita Ajaran Islam Bisa melaksanakan jihad Visabilillah Dengan Islam Dengan iman Insya Allah Akan mempengaruhi Prajurit-prajurit lainnya Sehingga iman dan takwa Dari Prajurit TNI Akan menjadi Lebih berkualitas Dan Kami sebagai instansi TNI Angkatan Darat Selalu mendukung Seperti kata pepatah Kejarlah Akhirat Maka dunia akan kau dapat Seperti itu Terima kasih Terima kasih Pada hasil Masya Allah Pegas tugas Dan jelas sekalian Mudah-mudahan ya Negara kita masih bisa aman Sampai sekarang Karena mungkin Yang ngejaganya juga Para penghafal Al-Quran Jadi Allah masih ikut Melindungi negara kita Insya Allah Kak Rizkin Kalau boleh Mau ditantang Hapalan Al-Quranya Sambung ayat Insya Allah boleh Oke tapi bukan Oh saya Kan ada saya 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 Jaber Kalau mau tes Boleh Siap ya Insya Allah Oke silahkan Saya Jaber Ayo A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Kama Arsalna Fikum Rasulam Minkum Yatlu Alaykum Al-Fatihah Al-Fatihah Masya Allah Mantap Benar Masya Allah Tambah satu lagi Saya silahkan Satu soal lagi Siapa Yang tadi Surah Al-Baqarah Kita bindah ya Oke Insya Allah Terimah Tubuh Al-Allah Tubuh Al-Allah Ya Rabbكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات وتجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون يقولون ربنا أتمم لنا مورنا وغفر لنا إنك على كل شيء قدير Benar. Masya Allah. Ini kuat sekali ya, bacanya juga indah sekali. Makasih Mas Triskin. Sudah punya calon belum? Belum, oke. Tasik Malaya tuh. Tadi ada ibu juga tadi nangis kayaknya ini calon mantuk ya. Didoakan ini mah aduh. Sudah gagah, tegap, kuat, hafal Quran lagi, bela negara lagi. Ini mah udah leto, nyusahi negara, gak hafal Quran lagi aduh mau jadi apa kita ya. Terima kasih Mas Triskin, terima kasih juga Bapak. Boleh tepuk tangan untuk mereka semuanya luar biasa sekali. Masya Allah. Baru saja kita lihat penampilan adik-adik kita di Hafiz Indonesia tahun ini. Tonton terus penampilan mereka lainnya di sini ya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Hafiz Indonesia di sini.